What's up Esco fans, welcome back to Time Out! Oleh legenda Lakers yaitu Kobe Bryant Gue gak akan bacain semua grupnya Tapi gue akan membahas tentang mungkin sekitar 5 grup Yang menurut gue cukup penting Nah grup pertama jelas grupnya USA Juara bertahan Kita gak tau siapa yang akan bermain untuk USA Belum ada kabarnya Tapi yang pasti semua perhatian akan kesana Mereka ada di grup A bersama Turki, Ceko, dan Jepang Menurut gue ini grupnya cukup enteng untuk USA Mereka pasti akan sapuk bersih Dan pasti akan lolos ke 16 besar Lalu kita ke grup A Dimana ada Tuan Rumah China Yang menurut gue juga diuntungkan dengan hasil drawing ini Mereka bersama Pantai Gading, Venezuela, dan juga Polandia Gue cukup yakin kalau Tuan Rumah China akan lolos ke 16 besar Lalu ada 3 grup yang menurut gue cukup kuat Yang pertama ada grup D Dimana ada Anggola, Filipina, Itali, dan Serbia Nah kalau Serbianya full team Misalkan ada Nikola Jokic Ini akan sangat susah sekali di kalahkan oleh 3 tim lainnya Tapi kita belum tau apakah Serbia akan memainkan Nikola Jokic atau tidak Tapi yang jelas Anggola, Filipina, dan Itali juga tim yang sangat merata Menurut gue sih Anggola juga kuat Kita tau Filipina udah punya pengalaman memainkan di pilihan dunia tahun 2014 Dimana mereka menang sekali Walaupun memang 3 game lainnya cukup tipis menurut gue sih Melawan Kroasia, Yunani, dan juga Puerto Rico Gue inget banget mereka bisa bersaing di level dunia Jadi Filipina adalah mungkin salah satu dark horse di kompetisi ini Lalu kita akan pindah ke grup H Dimana ada Kanada, Senegal, Lituania, dan Australia Ini kalau Australia dan Kanada full team juga sangat berbahaya banget Kita gak tau apakah Ben Simmons bisa bermain atau enggak untuk Australia Tapi mereka masih punya banyak sekali Ada Joe Ingles, Patrick Milf, Dante Exum, Andrew Bogut So Aaron Baines Jadi masih banyak juga senjatanya Lalu kalau ada R.J. Barrett, Andrew Wiggins, Kelly Olenek, Corey Joseph Viva mereka cukup kuat juga ya Apalagi kalau ada Tristan Thompson juga So grup H dan grup D menurut gue ini dua grup yang sangat pantas untuk dipantau saat Viva World Cup 2019 nanti Lalu sekarang kita pindah ke grup terakhir yang gue ingin omongkan adalah grup F Dimana ada Yunani Nah kalau Yunani ada Yanis Atatikumpo Jelas akan banyak sekali fans basket yang menonton Yunani nantinya Mereka juga bersama New Zealand, Brazil, dan Montenegro Ini grup yang menurut gue cukup imbang Jadi semua punya kesempatan untuk loloskan 16 besar Kita enggak tahu apakah Stephen Adams akan bermain atau tidak juga untuk New Zealand Tapi yang pasti Brazil juga memiliki beberapa pemain yang ada di kelasnya NBA Atau juga mungkin mantan pemain NBA Dan yang terakhir mungkin kita omongin salah satu kandidat juara juga Grup C dimana ada Espanyol Yang menurut gue juga masih kuat banget Walaupun mungkin Pak Gasol udah enggak main Mungkin ada Mark mungkin main, ada Rubio kita enggak tahu nantinya Nikola Menorotis juga bisa bermain dan Serge Ibaka juga bisa bermain di Spanyol Lalu ada Iran, Puerto Rico, dan Tunisia Sayangnya Puerto Rico udah enggak ada jagoan gue Carlos Arroyo Jadi sekarang timnya udah mungkin cukup menurun performanya Kita juga enggak tahu apakah JJ Baria bisa bermain atau enggak Karena kita tahu JJ Baria sedang cedera saat ini So itu grup-grup yang gue ingin bahas ke kalian Masih ada grup B juga masih ada Rusia, Argentina, Korea, dan juga Nigeria Plus grup G ada Perancis Yang kita enggak boleh lupa juga Perancis banyak pemain NBA juga Jerman, Jordan juga dulu bikin Republik So itu aja review gue Gue sih mikir pasti masih USL yang akan juara di Piala Dunia Berat untuk mengalahkan dominasinya USL kalau mereka full team Walaupun kayaknya mungkin LeBron, gue enggak tahu deh LeBron akan bermain atau tidak Karena kita tahu sekarang Mungkin aja USA akan lebih fokus kepada Olimpiade 2020 Tapi jelas ini persiapan mereka juga untuk Olimpiade 2020 di Jepang nanti So guys, itu aja video gue Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen Menurut kalian siapa sih favorit kalian dari Atau mungkin underdog kalian untuk VBA World Cup 2019 And jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace